Intro Satu bangunan militer di kota Kharkiv, Ukraina Timur Bisa dipastikan bangunan tank hingga manusia yang berada di dalam area jangkauan roket termobar ini akan terpanggang oleh ledakannya Bom dengan suhu 3000 derajat celcius ini memang menjadi momok yang sangat menakutkan medan tempur Ukraina dan didentang oleh banyak negara penggunaannya dalam keperangan Dengan pengarahan TOS 1 Rusia peluncur roket termobar ini sepertinya Bapak Vladimir Al-Putin Rusia memang mau meratakan sampai tanah-tanahnya fasilitas militer Ukraina yang luput dari rudal-rudal Ini artinya perlawanan di Ukraina masih cukup sengit di kota-kota Roket termobarik ini umumnya digunakan untuk menghancurkan bunker bahkan melelehkan tank-tank lapis baja Karena memusatkan ledakan yang sangat kuat di area yang lebih terfokus Bom ini dianggap salah satu bom yang paling merusak dan dikenal sebagai bom atom ini Karena daya kejut yang dihasilkan ledakan sebelum mencapai target bisa menjatuhkan orang Merusak kendang telinga hingga menyebabkan kematian Sudah pasti warga di sekitar sasaran bisa menjadi korban dari bom termobarik ini Karena zat yang dilepaskan dari hasil bom ini juga kabarnya bisa memanggang paru-paru manusia yang tidak sengaja terhirup bom ini Terdengar seperti senjata biologis memang daripada senjata konvensional Namun jika nilai-nilai kemanusiaan telah dikesampingkan dan Rusia memang mau melumat fasilitas-fasilitas militer Ukraina dengan cepat atau Blitzkrieg-nya Rusia Maka termobarik adalah solusi penentu perang ke depannya Bagaimana menurut kalian mengenai penggunaan bom termobarik ini? Silahkan baku hantam kalian Di samping warung kopi Putin di Chernobyl